Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Selamat datang di channel Hidayat Nur Dan kali ini gue bakal nge-share Gimana caranya Bikin Foto produk Digital imaging sebenarnya sih Ini ngedit foto produk Jadi kesannya tuh kayak lebih hidup gitu Kebetulan ini produknya adalah minuman Dan kita akan lihat prosesnya secara langsung Oke, sebelumnya Bumper dulu Gubanko Laris, manis, praktis Oke Pertama-tama teman-teman buka dulu photoshopnya Seperti biasa Terus sediakan Fotonya yang pengen dibuat Kalau gue pengen buat ini Pertama-tama Ya ini kan contohnya produk teman-teman ya Terus teman-teman buka Eh, gak usah dulu deh Kita pencet ctrl J Kita matiin gambar matanya Kita seleksi seperti Video-video sebelumnya Pake magic wand tools Seleksi Gue pencet Gue pilih filter Select Pilih inverse Gue delete Nah Bagelnya kan jadi hilang tuh Nah Terus teman-teman bikin File new 1080p 1080p 72 RGB Oke Udah Terus teman-teman pake warnanya Misalnya mau Garnet juice Warnanya orange 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 Oke Kita Alt backspace Biar dia langsung Berwarna semuanya Terus Kita pake gradient Yang kayak kemarin tuh Yang kemarin Video-video sebelumnya Gue udah ajarin tuh Gimana caranya Klik gradient Klik disini Terus Ganti warnanya Jauh lebih muda Oke Tengah-tengah Tarik ke bawah Dah Kayak gini Terus Teman-teman Pilih gambar yang sebelumnya Kita seleksi Kita drag kesini Oke Udah kayak gini kan Udah cukup oke tuh Terus Kita close dulu Yang kemarin tadi Oke Terus Udah nih Udah kayak gini Teman-teman tinggal kasih bayangannya Gimana cara kasih bayangannya Kita Mencet Alt Teken Kita drag ke bawah Nah Terus Kita Ctrl T Kita puter dia Kita puter Klik kanan Flip horizontal Kita taruh Posisinya di bawahnya Layarnya Nah Gini teman-teman Gitu Oke Terus Kita Tipisin Kita gosok Teman-teman Kita gosok Kita gosok Kita gosok 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 Nah Itu Sudah Sudah digosok Terus Pilih new lagi Kita pilih ini Tingkaran Kita kasih Tingkaran tipis Terus Di blur Oke Terus Opositinya Kurang Nah ini Geser Sedikit Biar jadi Kayak pembatas gitu Lantar aja Dan loyangannya Nah Sudah kayak gini Sudah siap Teman-teman tinggal Tambahin efek-efek Gimana Ada efek-efek buah Yang mencuat-mencuat Usahain teman-teman Download dulu Gambar-gambarnya Gue udah siapin ini Gambar-gambarnya Gue klik sini Gini Terus Tinggal di Posisi kanan ya Teman-teman Gitu Terus Gue ambil buah lagi Kan tadi tuh Ini Dan Ini 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 kan Gede ya Teman-teman Kita Bikin Ini Seakan-akan Keluar dari gambar Ini teman-teman Ini kita bikin blur 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 Gausian blur Oke tuh Terus Kita bikin lagi Kopiannya Tapi jauh Kecil Gitu kan Efeknya Mantap Ini juga Kita bikin Efeknya Version Gitu Mantap Selesai Buat gue Segini sih Selesai Biasanya Gue Kalau misalnya Pengen Nambahin Lebih 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 Rame Lagi Nambahin Efek-efek Muncur Air Di Bahan Sini Tapi Kita harus Ngambil Filenya Dulu Di Satu Satu Situs Yang Emang Gue Pernah Juga Bahas Di Sebelum Video Ini Ada Di Freepik Ya Tapi Karena Gue Disini Fokusnya Pengen Ngasih Tahu Gimana Caranya Bikin Apa Nanya Poster Produk Atau Kota Produk Yang Digital Imaging Yang Keliatannya Keren Dan Lebih Segar Inilah Caranya Oke Semoga Bisa Dipraktekin Dan Untuk Kekurang Kekurangannya Kayak Misalnya Bayangan Tinggal Tambahin Aja Sebenernya Kayak Gini Tinggal Tambahin Kayak Gini Gitu Tinggal Teman Atur Sendiri Aja Karena Itu Nanti Jadi Desain Teman Teman Sendiri Jadi Gak Usah Terlalu Ikut Ikut Gue Banget Yang Jelas Gue Ngasih Tahu Atau Ngasih Lihat Tutorial Yang Secara Basic Semoga Ini Bisa Dikuti Dan Bisa Membantu Teman Teman Yang Mau Bikin Tugas Atau Emang Poster Buat Jualan Oke Terima kasih Sekali lagi Dari Gue Dan Jangan Lupa Kalau Emang Suka Boleh Like Comment Dan Subscribe Dan Bisa Juga Jangan Berikut Di Instagram Bisa Nanya Apa Silahkan DM Gue Nanti Kita Bisa Ngomong Gop Yaudah Gue Pamit Assalamualaikum